Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini saya mau bikin Roti sobek manis Rice cooker Dan ini saya sudah siapkan Bahan-bahannya ya Nah disini ada Tepung terigu Protein tinggi ya 250 gram Terus Sejumput garam Atau 1.4 sendote Ragi atau vernipan Ini 3 gram Atau 1 sendote Terus Mentega 25 gram 1 telur Gula pasir 25 gram Susu 100 ml Nah caranya Susu dihangat Masukkan dulu ya Untuk mengaktifkan raginya Nah ini susunya Saya sudah hangatkan ya Kemudian Masukkan raginya Campur gula ya Kemudian diaduk Diamkan sampai 10 menit Kalau Raginya bisa berbusa Berarti raginya masih aktif Kalau misalnya 10 menit Kalau raginya Tidak berbusa Berarti raginya sudah mati Tidak bisa dipakai ya Sudah 10 menit ya Guys Niat Raginya sudah ngembang Berarti Berarti ini raginya Masih aktif ya Lalu Proses selanjutnya Tepung terigunya Diayat ya Tepung terigunya Diayat Setelah diayat Masukkan garamnya Dan telur Nah lalu Setelah diaduk begini Masukkan raginya Kemudian diaduk rata Nah setelah Membumpar Seperti ini Kita Pulai ini pakai tangan ya Pastikan tangannya bersih Cuci tangan dulu Nah Saya ulangi pakai tangan ya Tangan saya sudah bersih Sudah cuci tangan Pulai ini sampai kalis ya Sampai benar-benar tercampur rata Nah ini adonannya Saya sudah uleni Selama 15 menit Ini sudah gak lengket ya Lalu Diamkan selama 15 menit Ditutup plastik ya Tutup plastik selama 15 menit Nah teman-teman Ini sudah 15 menit ya 15 menit Dibuka dulu Nah segaran Campurkan menteganya Dioleni lagi ya Sampai kalis Sampai Rata Agat Sampai uleni terus sampai kalis ya menteganya sampai tersambung rata ini sudah mengkalis setelah kalis kita istirahatkan selama mengembang lebih besar dari ukuran semula ya tutup pakai plastik jangan sampai ada udara masuk ini musim dingin jadi takut adonannya nggak bisa ngembang di sini saya gunakan cara saya panaskan air jangan sampai mendidih ya nah ini airnya sudah panas lalu adonannya masukkan ke dalam terus ditutup biarkan selama satu jam teman-teman pakai rice cooker jadi di sini saya rice cookernya saya siapkan kertas ya kertas roti saya taruh di dalamnya biar nggak lengket ya nah teman-teman sudah satu jam ya coba lihat hasilnya wah sudah sudah mengembang dua kali tipat ya nah mengembang sempurna nah beginilah caranya kalau musim dingin biar rotinya nggak pantat mengembangnya bagus banget kan mengembang sempurna nah sekarang kita bagi adonan nah sekarang kita bagi adonan menjadi enam adonannya sudah dipotong jadi enam sekarang kita isi isi coklat ya saya mau isi coklat seras selamat mengembang sempurna selamat mengembang sempurna seperti ini lalu masukkan ke dalam rice cooker seperti ini ya teman-teman nah lalu setelah ditata di rice cooker istirahatkan selama satu jam di dalam rice cooker ya disini saya siapkan satu kuning telur dan sedikit susu segar ya untuk buat olesan atas roti ya buat olesan atas roti sobek dibocok sampai rata rotinya sudah satu jam sudah mengembang ke dua kalinya ya lalu atasnya diolesin dengan kuning telur diolesin kuning telur lalu dimasukkan ke rice cooker lagi nah cara masaknya kalau pakai rice cooker panasonic seperti ini tekan menu pilih software ini software ya lalu start nah disini 41 menit kita tunggu sampai 41 menit ya 41 menit sudah matang teman-teman sudah 0 ya sudah matang saya off lihat hasilnya wah hasilnya bagus banget ya nah sudah matang ya tinggal diangkat saja nah hasilnya bagus banget kan nah silahkan teman-teman coba resepnya ya resepnya gampang banget dan hasilnya pun bagus hasilnya lembut banget ya gampang banget resepnya ya teman-teman silahkan dicoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye